NU tidak terlibat untuk mendukung Ahmadiyah Bapak Kiai Hagi Hasim Muzadi dengan tegas menolak Ahmadiyah Dan meminta pemerintah untuk melakukan pelarangan terhadap Ahmadiyah dengan cara arif dan diga Anda jangan mengatasnamakan NU Tidak, justru saya ingin mengatakan Ahmadiyah saya tidak setuju dengan Ahmadiyah Tetapi NU tidak pernah menyuruh orang melakukan keterasaan apalagi perusahaan masjid Yang pemukulan kepada wanita dan anak kecil Tidak ada ajaran Islam yang hajar itu Nah sekarang mari tunjukkan di televisi Mana wanitanya, mana anak-anaknya, mana orang kecacatnya Itu semua justa Kalau ada laskar yang melakukan penganiayaan kepada anak-anak wanita Apalagi orang kecacat Saya yang akan tangkap, saya yang akan jebloskan ke penjara Kalau ada laskar coba-coba mengganggu Perempuan, anak-anak, atau orang kecacat Anda jangan fitnah Baik Habib, kita dengarkan dulu komentar Gus Dur Atas bentrokan yang terjadi kemarin Silahkan Organisasi Bajingan Tulisnya Bajingan Tidak suara ragu-ragu Saya bilang begitu Saya bilang pada istri saya Pulang-pulang aja Pulang-pulang Apain Nah Saya dengar Ya Imaman Dari BKB Majaleka Atau Jawa Barat Atau DPP Itu masuk rumah sakit Gara-gara itu Ya inilah Kalau Yang pegang urusan itu penakut Ya begini Maksudnya kan dia yang Mengobrol apri Kok malah jadi kita yang diobrol apri Ya nanti harus ditangkap semuanya Kita Tidak usah laku-laku Saat nanti sadar semuanya Siapa yang malah itu Apa itu Demu-demu dan ikut Yang begituan Tindakan jadakan Berusaha Ya Habib Kita konfirmasi sekali lagi Habib Tadi Gus Dur Berkeyakinan bahwa Itu telah dilakukan oleh FPI Begitu karena Ada sejumlah atribut Gus Dur kan tidak melihat Dari mana dia bisa berkeyakinan Kalau orang tidak melihat Berkeyakinan Gus Dur itu mutamata Mata juga buta hati Iya Tapi kalau tidak Banyak yang menggunakan Baju dari FPI Gus Dur melihat dari mana Gus Dur itu buta Matanya buta hatinya Ya Habib Anda kenapa begitu yakin Bahwa yang melakukan Kekerasan tersebut Atau peristiwa tersebut Itu bukan dari FPI Nah karena saya tahu betul Bahwa yang bergerak di sana itu Komando Laskar Islam Yang memang Laskar pembela Islam Merestui sebagian Laskarnya Untuk bergabung Sebagai salah satu elemen Di komando Laskar Islam Tapi Anda menyesali juga Kejadian itu Habib Tidak pernah mengirimkan Laskar Karena Laskar punya Pimpinan sendiri Punya panglima sendiri Punya agakkan organisasi sendiri Habib Habib Jadi kalau Gus Dur mengatakan Sedemikian rupa Dia tidak benar Dia tidak tahu apa-apa Baik Habib Dan kalau Gus Dur berbuat Untuk membubarkan FPI Saya sampaikan Bahwa saat Gus Dur Menjadi presiden RI Itu di salah satu Stasiun televisi Gus Dur Menyatakan bahwa FPI harus bubar Tapi Alhamdulillah Dengan pertolongan Allah Empat bulan kemudian Bukan FPI yang bubar Tapi Gus Dur yang bubar Jatuh dari kekuasaannya Ya Habib Kita lanjutkan Jadi presiden aja Tidak bisa bubarkan FPI Bagaimana sekarang Mau bubarkan FPI Ya Habib Dan saya yang sedeng Busku itu antek Yahudi Kemarin baru keluar Baru pulang Baik Habib Kita akan lanjutkan